Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bahas strategi yang keempat di dalam strategi pedagang opsi, itu yang kita namakan adalah short straddle. Ini bagian dari strategi straddle. Di sini sekarang kita membahas tentang short straddle. Short straddle ini asumsinya hampir sama dengan strategi straddle ini kita memanfaatkan potensi kenaikan dan penurunan harga saham. Namun di dalam short straddle kita mengabsuruskan bahwa potensi naik atau turunnya harga saham itu tidak akan jauh dari harganya. Jadi kita naiknya tidak akan terlalu tinggi, turunnya juga tidak akan terlalu tinggi. Itu nanti akan kita coba bahas bagaimana investor bisa mendapatkan keuntungan dengan strategi short straddle ini. Kata-kata short ini menggambarkan menjual. Long itu adalah membeli. Artinya di dalam short straddle itu adalah kita jual opsi call dan jual opsi put secara bersamaan dengan esersis price yang sama. Kita asumsikan, tadi kita contohkan dari satu saham ini random saja tadi. Saham PT. TAI, misalnya dengan kode TAI misalnya. Ini perusahaannya tidak ada, tapi kita asumsikan di sini. Dengan strike price atau esersis price itu adalah misalnya kita contohkan tadi Rp4.000. Rp4.000 dengan premi itu adalah Rp100.000. Oke, kita contohkan ini ada call. Kemudian untuk put-nya itu kita asumsikan tetap sama. Itu adalah dengan esersis price yang sama, dengan premi yang sama. Artinya di sini dengan menjual opsi put dan opsi call ini kita akan mendapatkan premi. Karena di sini posisinya adalah kita sebagai penerima premi, karena kita menjual. Bagaimana dampaknya terhadap laba rugi? dari perubahan harga saham. Itu yang kita coba buat. Simulasinya, terakhir nanti kita buatkan grafiknya. Oke, kita buat dari sini harga, kita buat simulasi harga dari Rp2.750 misalnya. Kemudian Rp2.800, kelipatan Rp50. Oke, kita sampaikan Rp5.750. Kemudian kita pertama itu adalah jual call option. Kita lihat laba rugi dulu untuk jual call option. call option. Call option ini adalah opsi beli. Opsi beli ini akan dieksekusi ketika harga saham, harga spot itu di atas harga esersis price. Jadi kalau kita di sini eksekusi atau tidaknya itu adalah jika harga saham, harga spot, harga pasar itu adalah lebih besar dibandingkan dengan harga di opsi call ini adalah harga esersis price. Nah kita kunci. Maka kita nanti jawab ya. Karena investor akan mengeksekusi kalau harga pasar lebih besar. Sedangkan dia punya opsi untuk membeli di harga lebih murah. di harga Rp4.000. Jadi kalau harga di atas Rp4.000 kontrak ini akan dieksekusi oleh pembeli opsi tadi. Kemudian otherwise itu adalah tidak. Jadi harga di bawah Rp4.000 itu adalah tidak. Jadi kita bisa lihat yang eksekusi itu adalah di harga Rp4.000 ke atas. Di atas harga esersis price. Di sini ada harga esersisnya. Di sini juga ada harga esersis price. Sekarang kita fokus ke call dulu. Ini adalah call. Ini adalah put. Kemudian payoffnya bagaimana? Karena di sini posisi kita adalah sebagai penjual, maka kita gunakan di sini adalah fungsi min. Nah di sini itu adalah nol sama dengan. Oke. Di sini kita akan beruntung ketika harga lebih tinggi. Nah dengan harga lebih tinggi, kita bisa beli saham di harga lebih murah. Sehingga itu adalah... Nah sebagai penjual kita tentunya akan rugi nantinya. Semakin tinggi harga, kita sebagai penjual opsi akan mengalami kerugian. Jadi di sini posisi kita adalah sebagai penjual. Nah karena apa? Karena kita harus kalau sebagai penjual call artinya kita adalah sebagai penjual saham nantinya. Nah kalau kita menjual saham di harga seharusnya Rp4.500, kita harus jual di Rp4.000, tentunya kita akan mengalami kerugian. Nah kerugian kita berapa? Nah itu kita lihat secara payoffnya. Itu adalah Rp4.000. Oke. 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 Oh bukan. Nah di laptop saya ini titik koma ya. Ternyata kita bisa lihat di sini panduannya apakah di titik koma Rp4.000. Nah kita akan menggunakan angkang sama FNF4 dikurangi dengan harga. Jadi kita bisa lihat payoffnya. Nah kita lihat payoff akan semakin besar, payoff jadi adalah laba atau rugi tanpa mempertimbangkan premi. Sekarang kita lihat laba ruginya, laba rugi tentunya kita sudah mempertimbangkan premi. Nah kita penjual opsi call itu adalah sebagai penerima premi. Artinya laba atau rugi dari call ini itu adalah payoff ditambah dengan, kenapa ditambah? Karena kita mendapatkan premi. Karena kita adalah sebagai penjual. Oke kita dapat di sini adalah, jadi keuntungan maksimum kita, oke kita kunci dulu FNF4. Keuntungan maksimum kita sebagai penjual opsi call, opsi put juga itu adalah hanya sebesar premi. Sedangkan kerugian kita bisa semakin besar ketika harga saham mengalami peningkatan. Nah kalau kita beli jual opsi call saja ketika harga saham mengalami peningkatan, inilah kerugian kita dapatkan. Kalau ternyata harga saham di pasar 4.900 maka kerugian kita adalah 800 per lembar saham. Nah bayangkan kalau itu adalah 1 juta lembar saham maka kerugian kita adalah 800 juta lembar saham. Oke ini adalah opsi call. Kemudian berikutnya adalah kita tadi jual put option. Jadi kita jual 2 opsi yang sekaligus persamaan dengan exercise price yang sama. Oke berarti ini adalah Berikutnya kita adalah opsi put, eksekusi atau tidak. Jadi apakah ini mau di eksekusi atau tidak, jadi exercise di eksekusi atau tidak. Nah sama dengan if, maksudnya ini adalah dieksekusi oleh pembeli. Kita sebagai penjual tentunya mengikuti apa yang dilakukan oleh pembeli. Kapan dieksekusi? Itu adalah ketika, karena put itu adalah hak menjual. Hak menjual, jadi investor yang beli put dari kita itu memiliki hak untuk menjual saham ke kita. Artinya kita di posisi beli nantinya. Oke jadi hak menjual itu akan terjadi ketika harga saham lebih rendah dibandingkan dengan harga exercise price. Nah karena itu akan menarik ketika harga mengalami penurunan, sehingga nanti pemilik dari opsi bisa menjual di harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Berarti di sini adalah jika harga pasar lebih rendah dibandingkan dengan harga exercise price-nya. Kita kunci, maka kita kan ya. Nah otherwise itu adalah sebaliknya itu adalah tidak. Kita lihat di sini, itu adalah di atas harga exercise price ke atas itu adalah tidak. Kemudian payoff-nya, payoff-nya itu adalah sama karena di sini kita posisi menjual, maka di sini adalah min. 0, jadi kalau kita lihat dari sini, kerugian kita itu nanti adalah semakin besar ketika harga saham mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya di sini, 2,750. Sedangkan ketika pembeli mengeksekusi kontraknya kita harus beli saham di harga 4 ribu, karena mereka menjual ke kita dan kita wajib membelinya. Karena hak itu adalah hanya bagi pembeli. Nah ketika hak itu dieksekusi oleh pembeli, maka penjual harus memiliki kewajipan, harus membeli saham tersebut. Oke, jadi di sini adalah kurangi dengan 4 ribu FN 4 atau FN 4 saja. Maka kita di sini, kunci min artinya adalah dia akan mengambil yang terendah nantinya. Nol atau angka yang setelahnya. Di sini kita rugi di harga 2,750, kita pay off-nya itu adalah min 12,50. Oke. Dan tertinggi itu adalah nol. Oke. Kemudian labanya, laba atau rugi itu adalah sesar tentunya pay off ditambah. Kenapa ditambah? Karena kita sebagai penjual put. Kalau jual kita dapat premi dari pembeli. Oke. Kita dapat premi dari pembeli. Oke. Kita kunci dulu ya sebelum kita kopikan ke bawah. Oke. Ini keuntungan kita adalah hanya sebesar premi. Oke. Berarti total. Oke. Nanti kita rapikannya dulu. Kita berikan warna biru. Jadi total keuntungan yang didapatkan dari stragi short straddle ini, itu adalah sama dengan tambah laba di jual put. Ini kita lihat. Nah, kita bisa lihat keuntungan itu adalah hanya terjadi ketika perubahan harga itu adalah hanya di sekitar harga exercise price. Kalau harga, kita bisa lihat keuntungan maksimum yang kita bisa dapatkan itu adalah dari total premi yang kita terima. Jadi kita menerima yang kita dapatkan di sini adalah sebesar total premi. Jadi kalau kita jual 1 juta opsi, ya 200 juta kita dapat keuntungan. Nah, kita asumsikan bahwa pergerakan harga itu adalah hanya bergerak tipis. Hanya bergerak tipis di sekitar harga exercise price, itu adalah 4.000. Tapi kalau harga saham turun signifikan, maka kerugian kita akan semakin besar. Kita bisa lihat. Kalau ekspektasi kita salah atau harga saham mengalami peningkatan, maka kerugian kita juga akan. Makanya kalau kita ekspektasi harga saham bergerak lebih besar, tidak tipis, maka kita akan menggunakan long straddle. Tapi kalau tipis, kita bisa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan strategi short straddle. Sekarang kita bisa buat grafiknya. Kita ikuti di sini. Kita gunakan line. Di sini kita rapikan dulu. Saya hapus saja semuanya dulu. Kita tambah. Di sini, namanya itu adalah short straddle. Datanya adalah kalau ini. Oke, X-nya kita ganti. Ini adalah tampilan di Excel versi Macbook. Ini yang kita buat hasilnya. Nah, jadi keuntungan itu adalah di sini adalah Rp4.000. Maka keuntungan akan kita dapatkan kalau harga saham ini diperkirakan hanya bergerak tipis di sekitaran Rp4.000. Misalnya Rp4.100 atau Rp4.000 sendiri. Tidak ada perubahan harga saham. Maka kita bisa dapat keuntungan dengan melakukan strategi short straddle. Oke, dengan strategi short straddle. Namun keuntungan kita terbatas dibandingkan tadi dengan long straddle. Kita bisa dapatkan keuntungan lebih besar ketika harga saham memang terjadi penurunan yang signifikan dan kenaikan yang signifikan. Jadi dua sisi kita akan dapatkan. Nah, tentunya kalau ternyata pergerakan harga saham tipis, maka strategi long straddle akan menyebabkan kita akan mengalami kerugian. Namun kerugiannya adalah hanya sebesar premi. Begitu juga berarti dengan short straddle keuntungan maksimum kita itu adalah sebesar total premi yang kita terima. Kalau kita terima Rp100 di penjualan call, kemudian Rp100 di penjualan put, maka keuntungan maksimum kita adalah hanya sebesar Rp200. Kalau ini adalah misalnya berbeda preminya, di sini adalah Rp75 misalnya, di put misalnya ya keuntungan kita adalah Rp175 maksimumnya. Oke, jadi kita bisa lihat dari sini. Nah, keuntungan kita adalah hanya Rp175. Oke, itu adalah strategi opsi terakhir yang saya bahas di dalam video ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, bisa bertanya ke saya melalui email. Ini adalah fajriadrianto.fcb.unan.ac.id. Oke, ini atau bisa diikuti, follow di LinkedIn saya. Kita ketik saja Fajri Adrento, nanti bisa berkomunikasi di LinkedIn. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.